Sempat ingin tantang Anis pada Pilkada Jakarta, Sudirman Said kini daftar Capim KPK. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Capim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Sudirman sempat menyatakan ingin mengikuti pemilihan Kepala Daerah Pilkada, DKI Jakarta dan menantang mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Sejak usia sekolah saya merasa telah diurus oleh negara. Mendapat beasiswa penuh selama kuliah dan diberi tugas dan peran-peran penting dalam karir profesional saya, Ujar Sudirman dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Maka, ia merasa perlu membalas berbagai fasilitas negara yang membantunya dalam berkarir selama ini. Salah satunya dengan menjajal menjadi pimpinan KPK untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap, paparnya. Terakhir ia menyampaikan terima kasih atas berbagai pihak yang membantunya melengkapi berbagai berkas pendaftaran. Tentu ini sebagai kesungguhan, niat baik dalam berkontribusi, baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK, imbuh dia. Diketahui, Sudirman sempat menyatakan bakal maju pada pilkada DKI Jakarta. Ia pernah ingin menjajaki jalur independen, tetapi batal. Lalu, Sudirman mengeklaim tengah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik PARPOL. Ia pun mengaku mendapatkan dukungan dari PARPOL, baik di internal koalisi perubahan maupun PARPOL koalisi lain.